Intro Komplotan pencuri melakukan aksinya di salah satu toko pakaian yang ada di Jalan Waliku Kunung Rambi kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Toko pakaian sumber murah itu dibobol komplotan pencuri saat dini hari Sejumlah pakaian dan uang tunai digasak oleh pelaku Bahkan untuk box DVR CCTV juga diambil Diduga komplotan pencuri ini sudah seringkali menjalankan aksinya Hal ini tampak tidak ada kerusakan yang cukup parah pada pintu depan toko pakaian tersebut Salah satu karyawan toko Saiful Muazzin mengaku Mengetahui kejadian itu saat melihat pintu bagian belakang ruang komputer yang terbuka Padahal pintu tersebut telah dikunci dari dalam Saat kejadian, ia juga mengaku baru tidur sekitar pukul 02.30 Namun tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari dalam toko Menurutnya terdapat sejumlah barang yang diambil Yakni celana panjang Uang tunai Rp65 juta di Laci Kasir Serta di VR perekam CCTV Ya kan bangun tidur, bangun tidur mau buka toko seperti biasa Kok lah pintu komputer sudah terbuka Saya cek celana di stok belakang kok berjacaran Dan semuanya stok sudah tidak ada Terus saya cek di loker komputer Empat penyimpanan uang, semuanya sudah hilang Bintu, lewatnya perikanan lewat mana ini? Lewat depan Dirusak buncinya atau gimana? Iya, rusak Malah Mas Indi memang tidur di sini atau? Iya, tidur di sini Terakhir jam berapa tidur? Setengah tiga Belum ada kejadian? Belum ada kejadian Posisinya tidur berarti di bagian tengah belakang? Selatang ya, tengah belakang Jadi tahunya itu pertama karena pintu komputer sudah terbuka gitu Iya, karena pintu komputer sudah terbuka Itu ada kejadian lain dari mungkin ada yang tahu gitu Ada nggak? Iya Kalau dari CCTV gimana sih? CCTV-nya kan dirusak Di CR-nya dibawa Di PR-nya dibawa pelaku Mas kalau malam memang nggak ada yang jaga ya untuk Di depan atau di ruangan? Sementara Kapolsek Widodaren AKP Zainal Arifin mengaku Telah menerima laporan pembobolan toko dengan kerugian ratusan juta tersebut Pihak inafis dari Polres Ngawi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara Kasus tersebut saat ini juga masih didalami dengan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk dari karyawan toko Ini kejadian pencurian sekitar menjelang subuh sekitar jam 4 Pencuri masuk dengan cara merusak kunci yang di pintu masuk utama Sedangkan barang-barang yang diambil berupa uang dan barang-barang termasuk celana Senilai kurang lebih sekitar 300 juta Kami sedang melakukan penyelidikan termasuk mengumpulkan barang bukti olah TKP Menanyakan di sekitar sini yang mempunyai CCTV Kami cek untuk mendalami lebih lanjut mengumpulkan bahan keterangan yang sebanyak-banyaknya Untuk CCTV yang dilokasi? Untuk CCTV yang dilokasi dirusak sama pelaku dan dibawa kabur Kemungkinan pelaku satu orang atau berkumpulkan? Kemungkinan pelaku lebih dari satu orang Kasus membobolan toko pakaian tersebut masih terus didalami oleh polisi Pelaku dalam menjalankan aksinya diduka lebih dari satu orang Selain itu aksi pelaku juga terbilang bersih karena tidak ada kunci yang rusak Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton!